Jawa Barat menyambut perayaan hari ulang tahun kota Jakarta ke-486. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, kembali menggelar Jakarta Great Sale 2013. Jakarta Great Sale kali ini akan diikuti 74 pusat perbelanjaan di Jakarta. Kita bergabung dengan Valentina Simomora. Valentina, bagaimana suasana pembukaan Jakarta Great Sale pada malam hari ini? Ya Putri, baru saja Festival Jakarta Great Sale secara resmi dibuka di mal kota Kasablanca, Jakarta Selatan. Terut hadir dalam pembukaan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maria LK Pangestu dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. Tahun ini perayaan Festival Jakarta Great Sale digelar selama 1,5 bulan dari tanggal 1 Juni hingga 14 Juli 2013. Sebanyak 74 mall dan pusat perbelanjaan di Jakarta ikut meramaikan Jakarta Great Sale kali ini. Selain tawaran diskon yang menggiurkan yang mencapai hingga 70% dari brand-brand ternama dan favorit, Jakarta Great Sale kali ini juga mengadakan program belanja Grand Midnight Sale. Grand Midnight Sale ini akan diadakan tanggal 21 Juni yang akan diikuti serentak oleh 14 mall atau pusat perbelanjaan di Jakarta. Grand Midnight Sale kali ini merupakan Midnight Sale terbesar yang pernah ada yang akan masuk ke rekor muri nantinya. Selain diskon dan Midnight Sale, tahun ini juga diadakan program undian berhadiah yang diberi nama Festival Jakarta Great Sale 2013 Shopper Card. Dengan Shopper Card ini, pembeli bisa mengumpulkan poin dengan kelipatan 50 ribu. Poin ini nantinya akan diundi dengan hadiah utama satu unit mobil VW dan masih banyak hadiah lainnya seperti tabungan senilai 50 juta rupiah. Penyelenggara menargetkan nilai penjualan atau omset selama Jakarta Great Sale diadakan mencapai sekitar 12 triliun rupiah, naik 20% dari tahun lalu. Diharapkan dengan adanya Festival Jakarta Great Sale ini, Jakarta dapat menjadi tujuan belanja berkelas internasional oleh wisatawan-wisatawan asing. Ya Putri, demikian suasana pembukaan dari Jakarta Great Sale kembali ke Anda di studio.